Kami masih akan membahas soal fenomena belanja online yang kini menggerus belanja offline. Saudara sekaligus kami revusi informasi sebelumnya yang kami sebutkan undang-undang permendak maksud kami adalah permendak nomor 50 tahun 2020. Peraturan Menteri Pendagangan Nomor 50 tahun 2020 yang saat ini tengah digodok yang harapannya punya keadilan juga bukan hanya untuk mereka yang berjualan secara online tapi juga mereka yang berjualan di offline. Salah satunya kalau kita ngomongin soal belanja di offline adalah Tanah Abang saudara yang dulunya adalah Prima Dona, pusat grosir sandang. Kini Tanah Abang tergerus era serbadaring dan era gratis ongkir membuat banyak penjual di Tanah Abang akhirnya gulung tikar. Inilah kondisi terkini Tanah Abang yang dikenal sebagai pusat grosir pakaian terbesar di Asia Tenggara kini semakin lengang. Saya penasaran mengapa Tanah Abang tak lagi ramai. Saya lalu bertemu dengan salah satu pedagang yang menjajakan baju muslim. Sejak pembatasan sosial dihapuskan, kondisi toko Arifin tak lagi ramai pengunjung. Berbeda dengan kondisi saat sebelum pandemi atau bahkan ketika Arifin membuka toko ini di tahun 2011. Arifin bercerita, kondisi toko-toko di Tanah Abang Blok A tak sesepi Blok B. Namun, harga sewanya jauh lebih mahal. Ia sempat menjajal peruntungan berjualan lewat e-commerce ataupun TikTok. Namun, keuntungan yang didapat tak sebanding dengan menjual secara langsung di toko. Potongan harga dan promo gratis ongkir, Arifin sebut seperti mafia yang membuat pedagang berdarah-darah. Misalkan produk rata-rata gamis itu 100 ribu. Nanti tiba-tiba dengan yang saya tahu, karena di sini yang sering main TikTok, perempuan biasanya gitu kan, istri dengan timnya, teman-temannya, itu satu produk kalau yang baru, baru masuk, ayo bergabung ibu kalau ini tukarkan kupon. Kadang-kadang sampai 50 persen, kalau nggak salah. Nah, jadi untuk pembeli pertama alesannya atau ntar gratis ongkir. Berapa lagi baju yang kami takutkan, nanti kalau belanja yang offline berikutnya, dia datang ke toko, bisakah dijual dengan harga segitu? Kita yang garuk-garuk kepala. Nah, itu dia rata-rata orang juga nggak tahu, di TikTok lebih murah kok bisa jual. Kita susah menerangkan dengan customer gitu, dengan bahannya, kualitas jahitannya, dan potongan itu berlaku buat TikTok doang. Tapi customer orang yang langsung belanja di Tanah Abang ini, nggak mau tahu. Itu yang makin bikin hancurin harga. Di Tanah Abang Blok B, banyak toko tutup, dan tak sedikit pula yang tertempel tulisan ditutup sementara. Artinya, pemilik belum membayar iuran pengelolaan pasar. Namun masih ada sedelintir pedagang yang masih bertahan mencoba mencari peruntungan dengan berjualan offline di Tanah Abang. Sekarang, ya, dibilang apa ya, sepinya minta ampun gitu kan, kalau waktu-waktu sekarang. Cari pelaris aja susah, Kak. Ini, ya. Ini mulai sepinya tuh dari kapan, Pak? Semenjak habis corona aja, ya. Kalau mungkin, kalau waktu-waktu corona gitu kan, orang-orangnya masih ada ya buat modal gitu kan, simpanan. Nah, imbasnya sekarang, coba aja ini, toko-toko banyak yang ngutup gitu kan, yang dikasih buat bayar servisnya aja, kagak mau orang ini. Para pedagang mensinyalir, salah satu faktor sepinya jualan offline adalah karena promo gratis ongkos kirim alias gratis ongkir yang banyak diberikan jualan daring. Bagaimana sebenarnya keadaan daripada pedagang di Tanah Abang ini, terkhususnya dari